Selamat datang di Kawan Bicara Bicara bersama kawan Karena setiap kawan punya cerita Kawan Bicara Kita akan membicarakan hal-hal yang Tidak penting Tapi yaudah dibicarakan aja Daripada tidak ada apa-apa Jadi Sekarang saya bersama kawan saya Ahmad Zainul Hasan Pelukis Desain grafis Dan kemarin dia Barusan melaksanakan Tunangan Tukar cincin Sebelum menuju Pernikahan Sebentar lagi dia akan menikah Kawan-kawan Terus kamu ke apa bro? Santai-santai Ada banyak pertanyaan Yang akan saya lontarkan Kepada anda, anda jangan Menanyakan kepada saya Jadi kamu ini yang bertanggung disini ya Di mana aku ya Karena anda yang akan menuju jenjang selanjutnya Di mana anda akan berdamai dengan tangan anda sendiri Anda sudah tidak bersenang-senang dengan tangan anda sendiri Menuju jenjang yang sakral itu Kita bakal ngomongin tentang Pernikahan Kenapa menikah? Kenapa menikah? Ya kalau tanya kenapa menikah ya Ini sebuah ajarnya manusia lah Sebuah kawin 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 apa nikah? Sewajarnya manusia kawin Atau nikah Nikah kan berdua lain Kalau sewajarnya manusia benar kawin Tapi kalau sewajarnya Umat api amat Umat islam Kita akan harus menikah Sesuai itu dengan agama kita dong Berarti anda Sangeh paling pengen bersyariah gitu ya Iya Semasa? Semasa catin Pengen ganti oli Tapi ada jalan syariah gitu Tuh halal Apakah cuman itu? Apa? Alasan kamu buat Oke Aku nikah Ini serius apa Enggak serius nih? Terserah Terserah Kalau enggak serius harus lucu Kalau enggak lucu Enggak serius Enggak lucu Jujur Aku enggak tahu jawaban pastinya kenapa Mungkin karena Bertambahnya usia kita Umur kita Jadi Dorongan untuk menikah selalu ada Umur berapa Dikatakan Orang pas untuk menikah Kalau cowok kan umumnya Umur 28 25 ke atas lah Cewek kan 22 Anda? Udah 25 Sudah 25 Sudah tidak bisa dikatakan kawin muda Sudah tidak kawin muda Cita-cita anda yang tidak tercapai Ucah Oke terus Apa? Umur menurut anda sendiri? Sebenarnya umur bukan patokan ya Untuk orang menikah Atau isi yang menikah Atau dikatakan Wajar menikah Tapi gimana kita Kalau Gimana kita Siap enggaknya Siap secara mental Pada saat apa Anda merasa bahwa Oke Saya siap menikah Pada saat Tentu bukan karena faktor sange I know Jujur itu juga Tidak termasuk Jujur itu Itu termasuk Semua orang pasti Menikah ya Kenapa? Anda Wah sange Ya itu manusiawi Itu manusiawi Ya terus kenapa Selain itu Selain faktor sengangkangan Anjir Oke Ada faktor lain? Mungkin kalau aku tinggal di lingkungan Kayak rumahan Atau Apartemen mungkin Atau Bukan lingkungan perkampungan Yang disini Apalagi kita Perkampungan Madura Mungkin Aku memutuskan untuk menikah Bakal agak lama Cuma Kita Aku Dan kamu juga Tinggal di lingkungan Perkampungan Lingkungan Madura Yang pasti banyak banget sih Pertanyaan-pertanyaan Mengganggu kak Kapan lu nikah? Kapan kamu nikah? Kapan nikah? Entah nanti setelah Udah nikah Kapan punya anak? Ya itu Udah punya anak Kapan meninggal? Ya itu kan Ya itu Anda kapan Jadi kalau Banyak kan Kalau di kalangan artis Atau apa gitu kak Ditanyakan kapan nikah Mesti jawabannya Soan-soan gitu kak Kita nikah tuh bukan karena Apa? Karena ditanyain orang Kapan nikah Karena apa? Kita nikah tuh memang karena Kita udah nemuin Orang yang cocok dan pas Kalau gitu Entah hain Oh iya Entah hain Jujur saja Anda yang menikah Dia kalau Dia gak pernah tinggal di perkampungan Iya 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 Coba Anda disini Anda yang Merasakan bagaimana Setiap acara keluarga Setelah ada Pressure tekanan-tekanan Ngeti gak sih? Nikah Apalagi tiap Ada acara keluarga Acara-acara hari besar Mungkin lebaran atau apa Pasti banyak banget Tengah-tengah pertanyaan Kayak gitu Banyak banget Aku pertama kali tanyain Kapan nikah Umur 20 Kaget Umur 20 Amir Kapan nikah? Apa itu nikah? Apa itu? Kayak mereka-mereka Abis-abis yang tinggal di Ya perumahan Memang kan Tetangga-tetangga Gak banyak yang Tapi sekarang kan bisa dilacut Tosnan? Iya juga sih Pacaran dikit Kapan nikah? Iya juga sih Posting dikit Tapi pressure-nya gak terlalu Kalau kita kan terlalu banget sih Pulang kerja Kapan nikah? Kerja terus? Kapan nikah? Pancing? Duhi gaya apa? Ya gaya makan Sampah! Sampah! Pertanyaan sampah! Oh iya terus gini nih Aku paling sepen nih Kak Ada orang bilang Kapan nikah? Kamu kerja terus? Kapan nikahannya buat apa? Ya anjir Terus dia bilang Udah gak usah mikirin dia ya Nikah aja Bismillah Iya ben Garsih Emang Bismillah aja Tapi ya Come on Iya Kenapa? Anda mau membesarkan anak Biaya persalinan Anda mau tirakat aja Nggak kerja Hei Hei Biaya dekor Biaya gedung Biaya kek tring bro Bayar dulu itu bro Anda mau Rawan Anda isi lengkuas Nggak ada daging Kan tidak bisa dong Jadi finansial? Finansial? Mental? Apa-apa? Yang membuat bahwa kamu siap oke Aku nikah? Mental sih Pertama mental sih Mental? Kenapa? Ya itu Kita harus kayak Kita udah siang nggak? Kita kan cowok Kita lagi-lagi Kita bakal jadi pemimpin Keluarga Keluarga kita Paling nggak istri kita Belum kita punya anak Jadi Gimana kita Bisa lebih dewasa Kayak nghadepin istri Nghadepin Ego Ego kita Ya kan ya jadi mungkin Kita Cowok punya ego banget Apalagi masih muda Setiap laki-laki Punya ego yang harus Diberi makan Ingat Anda para wanita Kalau Anda berhasil Ngasih makan Ego seorang laki-laki Istri orang Suami orang Pun bisa Anda rebut Itulah kuncinya Seorang lelaki Ego Yang harus dikasih makan Dipupu Harus Laki-laki butuh ego Tapi takut nggak Sama ego sendiri Soalnya aku Pernah Mikir bahwa Kalau aku nikah Dengan ego yang sebesar ini Aku takut nanti istriku ngesel lagi Ngebayangin nggak Itu kayak orang tua Kamu pasti takut bahwa orang tuamu Ah ngesel punya anak jahilin Kamu punya temen Ah ngesel aku punya temen jahilin Apalagi itu istri kita Kita kan pasti Setelah menikah Kita kan akan berjuang Buat rumah tangga ini Terus Rekan satu team kita ini Dalam pernikahan ini kan Dia kan As team gitu kan Itu merasa menyesel Punya partner Kita itu kan Aku takut lah Entah Pas istriku Dalam emosional yang seperti ini Dalam ego seperti ini Takutnya Ya ada rasa takut untuk Nanti istri Punya suami ambil Kalau aku sendiri ya Jangan mandi Kalau aku berbadi sendiri ya Emang aku masih belum Bisa terlalu Nekeni ibuku Sama pasanganku gitu Jadi Sebelum Saya ke jenjang yang Kemarin Lama anak balai jintan menikah Kita sering sharing Kita sering sharing Aku juga jujur ke dia Aku ini kayak gimana gitu Jujur apa? Jujur tentang Aku ini kayak gimana Aku paling gak suka sama apa gitu Aku paling gak suka Bikiniin Aku ini orangnya Apa mungkin Temperamental Atau apa gitu Jadi Pasangan ini tau Sebelum menikah Hal-hal apa yang Bikin marah Bener-bener Hal-hal apa yang bikin Emosi itu naik banget Gak bisa ditolelir gitu Ditolelir Iya Emang Setiap laki-laki itu punya ego Tapi Di sisi lain Setiap laki-laki itu punya egonya yang beda-beda Ada orang yang Giniin marah Kalau ini Yang punya prinsip masing-masing Gak prinsip masing-masing Jadi Aku sharing ke pasanganku gitu Misalnya Aku gak bisa Kalau kamu giniin aku Aku bakal marah banget Marahnya bukan marah Seperti apa Mungkin Bisa sampai ke Tahap yang ekstrim Kutus atau mungkin Bercerai Bisa kalau setiap pagi kamu gak chatting selamat pagi Gitu Aku dandik Prinsip Oke Jadi siapa tau kan Kamu kenapa Pagi tadi kamu gak ngucapin selamat pagi Kamu tuh jahat Kamu take voice Oke Itu masa-masa dulu Enggak aku turut juga enggak Dari Berarti aku Jadi jujur sama pasangan Jujur sama pasangan Sharing Sharing Kita Dia aku inginnya seperti apa Aku Seperti ini Terus aku juga tanya ke pasanganku juga Adalah apa sih yang Dia kayak Marah banget Atau gak suka banget sih Jadi sebisa mungkin kita Toleransi lah Jadi Harus ada titik temunya Iya titik temunya Kita kayak Oh dia Gak suka banget sama Kalau ada hal kayak gini Ya sebisanya aku menghindari Kalau dia ternyata punya kebiasaan Kebiasaan yang tidak bisa kamu terhari Misalnya Aku sebelum tidur harus minum Just pete Sepertinya aku mencari lagi Oke Setelah Menikah Dengan Dengan alasan itu Sekarang masalah pasangan Dengan Ahmad Zainul Hasan Yang dulunya menghabiskan Berapa Wanita-wanita Oke Dengan berkelana Kemana-mana Wanita ini Wanita ini Kenapa Si Ini Farika Aduh Cebut nyama ya Iya That's That's my girl Kenapa Physically pertama Gak munaf Cuma Gak malu-maluin Buat diajak boncengan Ya pokoknya Gitu lah Terus Kedua Gak hancur-hancur banget Masalah cantik kan Relatif Aku suka cewek yang gini Kamu suka cewek yang gitu Aku suka cewek gini Yang kedua Sifat dan karakter Sulit sih sebenarnya Kalau kamu tanya Kenapa aku milih Ini cewek buat jadi pasangan Karena cinta Panggilan hatiku terhadapnya Terliangnya Farika Enggak Pas Enggak Oke 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 cinta Cinta Aku percaya Tapi Kalau cinta doang Kayaknya Kalau cuman Oke cinta aja Ini kan tapi Ini kan bukan Bukan pacaran Ada yang bilang gini Pasti ada faktor Ada yang bilang gini Kak Cinta sayang tuh Tumbuh karena Kebiasaan Atau intensitas kita bertemu gitu Kalau aku bilang Cuma bilang Aku cinta sama ini Terus Aku mau menikah sama ini Setelah itu aku mungkin Kerja di tempat lain Atau ke tempat Apa gitu Yang Aku bertemu Dengan intensitasnya Lebih lama sama cewek lain Bisa jadi aku cinta ke dia Iya kan bisa Bisa jadi Makanya tuh Faktor kedua itu Itu Kayak Kamu belum nemuin sih Jadi kayak Tidak Siapakah Wanita teribet Agak Jadi Apa Bukan Bukan teribet Kadang kan Ya cuman beda aja Ketika Dengan Dua otak Yang berbeda Dengan Latar keluarga yang berbeda Pendidikan yang berbeda Teman-teman yang berbeda Terus Harus jadi Satu team Jadi dulu kan Mas bro Dulu kan kamu pernah bilang kan Kalau Kalau kamu mau cari pasangan Yang gak Yang main sudut pambang Visinya sih Yang main Paling penting sih Cara pandang hidup kita apa Cara pandang hidup Kayak gimana gitu Lihat uang Ya Uang Lihat Kayak Embang Apa kewarna Impian Terus apa gitu Itu juga salah satu faktor Aku sama pasanganku Beberapa hal Kita sama Kayak tujuan kita sama Kayak cara Kita mandang itu Sama gitu Kayak tujuan kita Impian kita itu Beberapa sama Emang ada sih yang beda sih Beberapa ada yang beda Tapi pertanyaannya gini Kalau tujuannya sama Tapi jalannya kan Jalan kan usul sama Selera Kalau beda gimana Misal pengen ke Bungurasi Kamu pengennya naik bis Tapi Farika Aku suka bentor Demi bentor Aku rela untuk mati Misal Kadang tujuan itu sama Tapi orang itu Melihat tujuan Bahkan untuk melihat tujuan Orang itu Ada selera Yang mempengaruhi hidup Selera kita beda Cara Semua cara Cara mencapai tujuan itu Jalan Beda mungkin Ini aku sedikit curhat Emang beberapa kali Aku sama pasanganku Sering berantem karena hal itu Ya katamu cara Beneran? Mereka bentor garis kerat sih? Enggak? Enggak, dia gojek garis kerat Itu Anda tidak pakai ufo Anda pakai dana Eh gupe Gojek Ya itu Kalau kita Kalau soal cara berbeda Ya gimana kita sih Kita mau gak Saring toleransi gitu Ya bukan hanya Apa doang yang toleransi Ya dia harus toleransi juga dong Kalau yang semisal ada Ketika Anda bilang begitu Saya bisa membaca ego Anda Cuma Bukan saya aja Soalnya kan Anda Cuma Anda saja Yang melahan ego Saya tahu Farika Anda menderita Saya tahu Saya tahu Egonya saya besar Saya tahu Ini jangan di share Instagram Instagram jangan di tag di dia Anjir Hahaha Hahaha Oke Ya itu Kita harus Saling Saling apa Saling bisa toleransi Kadang Ya aku harus toleransi Harus Nyenengin dia dengan Nurutin Caranya dia Kenan Ya kita harus Namanya pasangan Pakai kaos kapel Ya untungnya Farika tidak Cuma kemarin Yang lamarang pakai kapel Batiknya kapel Oh iya Kita harus saling toleransi Caranya dia mau gimana Aku mau gimana Saling gantian Kalau gak gitu Kenapa Kenapa dengan wanita lain Misalnya Misalnya kamu kan Mendekati Jangan sebut nama Oke 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 N N Anda N Misal Dari rentetan Banyak rentetan Wanita Wanita Anda Dan saya tahu Farika pasti paham Rentetan Rentetan itu Kenapa Ini Membikin Ini berarti ngomongin dia Kalau Enggak Itu urusan Apa di sisi dia Yang Bukan Farika Tapi apa di sisi dia Yang bikin kamu Dia lebih sering kalah Yang sabar ya Farika Kasian Masih banyak Penderitaan-penderitaan lagi Di belakang itu Santai-santai Mengalah Tapi itu yang bikin kita Yang itu yang bikin kita sayang Kamu pasti setuju gak Kenapa Kamu pasti juga Egomu juga gede kan Kalau ada cewek Atau pasanganmu Yang gak Lebih seringnya Sama Tinggal akumu Atau egomu Kamu pasti bakal Sayang banget sama dia Iya Ngasih makan ego Tapi Ya Aku Ya bukan Berarti aku Nisah-Nisah Nampaknya terus Maksudnya Aku pernah Deket sama-sama cewek Yang terlalu lurut Gak sih Jadi Aku menang terus Itu Bikin Bikin aku Bikin Kalau aku nikah sama dia Nanti ini Aku bakal jadi Hitler Mini Hitler Jadi Jadi Tau Tau Bikin Kadang Wanita tuh Ya gak tau ya Ini aku Terus kami berdua Belum pernah menikah Cuma Dari Kalau pacaran aja Spekulasi aja Spekulasi Pacaran bahwa Kalau ada cewek Dia tuh Ngelarangnya Pas Ngelarangnya tuh Pas Misal Aku berantakan Kotor Terus Dia tuh Ngerokok Banyak wanita yang gak suka cowoknya merokok Oke Tapi Cara wanita tersebut Untuk Membuat si cewek ini merokok Si cowok ini merokok Itu Menentukan dia akan dipilih atau enggak Kadang wanita-wanita yang terlalu egois Misal Aku gak mau ya Kamu ngerokok Kamu harus berhenti Aku benci sama cewek-cewek merokok Bayangin Dengan cewek yang seperti ini Aku Gak suka kamu ngerokok Aku Gak suka asap rokok Aku punya Punya alasan kuat Untuk aku tidak Tidak suka rokok Oke Jadi Negatifnya ini 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 Oke lah Kayak sebenar-sebenar rokok pada umumnya Gitu Maksudnya Kayak Aduh uang-uang Aduh Pemborosan Paru-paru Smile Gitu-gitu lah Nah Itu bisa dijelaskan kepada Si cowok Dan Yang penting adalah bilang gini Aku gak suka kamu ngerokok Tapi Oke Aku tanggungin kamu buat berhenti ngerokok Itu Lebih menang Kepada cowok Daripada anda Mengarang-ngarang banget Orang-ngarang banget Gak suka ngerokok Kayak kita tuh Butuh cewek yang Yang proses gitu Tahu-tahu prosesnya Gak Kamu tiba-tiba Kamu dateng Kamu berhenti ngerokok Kontribusi anda dalam hidup saya apa Anjing Kenapa anda melarang-melarang saya Saya kan harus ada Apa ya Diskusi Gini Oh terus nanti sistemnya gimana Oke kamu kalau jalan sama aku Misal Misal kalau kamu jalan sama aku Tiga batang aja ya Latihan Latihan Oke terus kamu ngadu permen karet Ke si cowok Kan banyak cara-cara itu Tergantung kreativitas kalian Para cewek Untuk Si cowok Itu Bilang iya Karena itu memang sulit banget Sama kayak Kalian Milihin Suruh Suruh cowok Itu milih Milih baju Ini 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 Itu kan Kecerdasan si cowok kan Diuji banget Disitu Ketika harus memilih Milih ini salah Nah Ketika anda melarang cowok Itu kecerdasan si cewek Diuji Disitu Ketika anda gak setuju sama keputusannya Iya Sebenernya kita cowok itu Lebih kayak Lebih kayak Cil Iya Kalau Kita ketemu sama sosok Pasangan Yang Yang Sorry Tadi kepotong Ada kesalahan teknis Ya Soal yang mana tadi Cowok Cowok kalau Udah temu pasangan yang pas Kita bakal seperti Kembalikan lebih lagi Misal contoh gini Menurut Menurutku ya Ibu yang baik itu kayak gini Kalau kita mau minta sesuatu Dia gak langsung ngasih aja Kita minta Bu aku minta Bu nampilan Kasih nampilan Bu aku minta Narkoba Dikasih narkoba Gitu Bu cita citaku adalah Jadi begal Oh iya Itu adalah Kejar lah impianmu Gak gitu kan Ibu yang baik Ibu yang baik kayak gini Kamu mah gini Gini loh Caranya harus gini Paling yang ngasih kemerdian Ketika kamu dibuat sesuatu Kamu harus inget Bahwa ini uang tuh Gak Gak langsung Yang kayak kataku tadi Masalah rokok Masih uang macem itu kan Jadi cewek Kenapa cewek itu bisa lebih dewasa gitu Dari cowok Emang Emang kita Emang Waktu sekolah Waktu sekolah aja ya Aku ngerasa Cowok-cowok nih Punya uang 10 ribu Cewek punya uang 10 ribu Sama-sama punya uang 10 ribu Tapi kenapa cewek itu Gak punya otak Yang memiliki uang 10 ribu Itu jadi Beli barangnya tuh banyak Iya bener Dan cowok udah gitu-gitu aja Uang 10 ribu Kalau masa sekolah tuh ya udah Uang 10 ribu Kalau cewek Bisa nabuk Iya bener Itu juga Alasan kamu kenapa menikah karena That's right Kenapa? Ngatur uang Dia emang Secara Ngatur finansial Dia emang Lebih bagus lah Pada aku lah Iya iya Kok gobel banget sih finansial Emang di curriculum pendidikan kita Tidak ada personal finance Iya bener Salah Salah kita sekolah Kita tuh Selama sekolah diajarin Sekolah Biar dapet kerja Biar dapet uang Biar usaha Tapi ketika kita Negang uang Negang uang Gak ngerti harus gimana gitu Gimana investasi itu gimana Gimana Menteri pendidikan Siapa sekolah Gak tau Gak tau Saya taunya wakil presiden KM Ruz Hidu Hidu NU Saya Tahlilan Oke Pertanyaan terakhir Kebebasan Adalah harga yang harus dibayar Untuk sebuah pernikahan Kebebasan kayak gimana Ya pastilah Gak usah naif kayak orang Kamu apa Sambil kerja Sambil menikah Sambil kamu jadi Nelayan Sambil kamu jadi Menteri Sambil kamu jadi Pengecer ganjang Misal Misal Kayak gitu kan Apa ya Enggalah Kita gak bisa senaif Itu dengan nikah Bahwa nikah Pasti ada Batasan-batasan Yang harus dijaga Misal kami biasanya Nongkrong dari Jam 8 Sampai subuh Gitu Ketika kamu menikah Ya kamu harus nongkrong Sampai sholah-sholah Gak sampai adan Gitu Sama aja Sama aja Terus Gimana Kan ada kebebasan-kebebasan itu Yang nantinya harus Harus dibaca sih kan Terus Ya itu Itu dulu Ya itu kembali lagi sih Kataku yang awal tadi disitu Lerancir Ya kita Walaupun udah nikah Masih bisa kok Sekolah lagi Ya emang bisa sih Ya bisa Kita masih bisa kok Nongkrong-ngkrong Ya emang bisa sih Pastinya pasti beda Tapi Ketika kamu mau kuliah Sebelum menikah Terus kamu menikah Terus kuliah itu pasti beda banget Gak bisa Gak bisa nongkrong Gak bisa Gak bisa Gak bisa banget cuy Bisa dong Anda ingin mengebe Gak bisa dong Gak bisa dong Gak bisa dong Gak bisa dong Sebenernya itu sih Yang paling harus disadari Sebelum menikah Iya Kebebasan Adalah harga yang harus dibayar Sebelum pernikahan Seego apapun kita Kita harus Nyadarin itu sih Gak bisa nih Jangan seperti teman kita Iya Gitu Dia baru menyadari Bahwa itu Setelah menikah Hahaha Aku nanti setelah nikah Masih bisa gini gini Gak bisa Gak bisa Bang Sat Kebebasan Adalah harga yang harus dibayar Untuk sebuah pernikahan Pasti ada nanti Cek cok cok dulu sebelum keluar Pasti Apalagi ntar Kalau udah punya anak Sebelum punya anak aja Pasti ada gitu-gitunya Kenapa anda tidak menyadari itu di awal Sebelum anda sebelum menikah Bang Sat Oh Baru menyadari itu Apakah anda sebelum menikah Hanya fokus pada selangkangan Ooooo Itulah anda sekarang Diprame oleh hidup anda sendiri Kasihan Suami durhaka Ya itu men, kita kalau udah memutuskan mau menikah, maka kita harus siap segalanya sih Soalnya gini sih, siapa sih yang gak mau jadi super husband, jadi super dad gitu Pasti, setiap orang who want to be like that gitu Pasti orang pengen, wah seperti kita, ketika jadi anak, kita pengen jadi anak yang bisa dibanggakan Apalagi suami, apalagi cowok, laki-laki itu pasti pengen pengakuan gitu Oh dia tuh gini, dia tuh gini, dia tuh gini Nah, ketika dia harus menikah, pasti semua cowok, kecuali yang gila aja sih Yang cuma nikah karena selangkangan, dia pasti kalau cowok, ya aku pengen jadi super husband, jadi suami Suami terbaik lah, suami terkidaman, yang dibagakan seorang istri juga Dan itu yang paling susah sih, paling gak yang bikin aku pribadi, belum deh Abang, ini masih, aku masih heboh, aku masih pengen ini, 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 ini Mimpiku masih ini, ini, yang pengen dibicara sendiri aja dulu Ini tuh kayaknya ada beberapa mimpi yang enak, ini harus ada terus sendiri Gak bisa asal, wah aku mau ingin menikah, aku ingin... Tapi tetep bebas Gak bisa, gak bisa, harus ada toleransi, toleransi harus ada Bus jurian sekalian, ada toleransi, toleransi Adalah barang jualan sekarang, oleh para politikus toleransi Eh bener, ini belum nikah ya? Ini baru lah, kemarin laman, wah udah pusing banget Udah pusing banget sih Jadi kalau emang, baru lamaran doang sih Terlalu kita nikahi doang Ini kan, udah lamaran kan Ini perspektif dari cowok seperti kita, cowok-cowok Miss Queen Miss Queen, ya gak sih? Iya gak sih? Kadang aku, apa ya? Anjing, kaya banget sih Kayak ada orang bilang ini Udah, nikah, udah gak usah mikirin biaya Maka aja pasti ada Ya bener, nanti rezeki pasti ada Tapi, gak bisa tuh kayak kita Aku pasti ada nanti Aku bakal mikirin, aku bakal cari Pasti ada Itu seperti kamu sange, tapi kamu berbeda dengan Tuhan Terus kamu, wah nanti pasti dijamin oleh Tuhan Iya tau, ya Tuhan pasti menjamin Tapi kenapa Wisaha dong Wisaha dong Kamu yang sange, kenapa saya yang harus tanggung biaya keluarga anda? Gitu Mungkin yang bilang gitu, anus ya pak Mereka anus ya Alhamdulillah beruntung sih Kalau emang kalian yang bisa dibilang itu anus ya Itu termasuk rezeki juga sih Rezeki jodohnya diperlancar juga sih Kayak, kan nikah Kan rezeki orang beda-beda tuh Ada yang dari Ada rezekinya dari orang tua Rezekinya dipermudah gitu Menikahi musdalifah misalnya gitu Iya, bisa jaga sih Ya kan rezeki Tapi rezeki kan ada musibah Di belakang Raja Rudi Ada Mantap Raja Rudi ya Tapi pasti ada ini sih Aku baca riset bahwa 80% pernikahan Eh, 80% perceraian Itu disebabkan oleh finansial Jadi bukan Bukan ini sih Bukan karena uangnya itu kurang Bukan karena itu uangnya Cuman Tapi Keduanya ini Tidak bisa memanage uang tersebut Jadi ego dari kedua Bukan kadar pendapatan rendah atau besarnya Kadang walaupun Pendapatan dari kedua pasangan ini Lebih besar Tapi kalo Mereka Finansialnya Kacau juga Juga bisa menimbulkan gitu ya Makanya itu Masalah Sebenarnya Sudut pandang kita ketika memiliki pasangan itu Enggak penting ketika Bagaimana dia melihat uang Dan kita melihat uang itu seperti apa Itu pentingnya Yang mempertahankan ke unika Seperti Yang ada di novel-novel Cerita-cerita Oh gak pernah baca novel sih Ya sudah Mungkin sampai sini dulu aja Nanti kita Barang ngobrolin hal-hal lain Oke Banyak hal lain Kalian Yang melihat video ini Gak tahu Yang melihat siapa Gak tahu Siapa yang tertarik dengan Dua Orang gak penting Tidak penting Belum terkenal Belum terkenal Tapi Gak tahu Gak tahu siapa Gak tahu Tapi Untuk kalian Yang mungkin tertarik Dengan Konten kita Kalian bisa tinggalin Di komen ya Komen Kita harus bahas apa aja Bising di komen Nanti kita butuh saran kalian Apakah kamu gak mau bilang Like, subscribe, dan Share Gak terkenal ya Please Subscribe, comment Itu satu jeda subscriber utama Tuhan Soalnya subscriber ku sama subscriber Atta Halintar ku udah beda tipis Beda tipis Subscriber Atta Halintar Berapa sekarang? Tiga belas juta Suscriber ku udah Tujuh 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 Sekian dari kami berdua Semoga Video ini ada manfaatnya Dan kita doakan Supaya Ahmad Zainul Hasan Lancar Diberlancar Menuju jalan pernikahan Dan pernikahannya Semoga awet Amin Sampai tiga tahun Anjing Tujuh 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 Tujuh